Fokus berperang di Gaza, agrikultur Israel disebut gagal total, bahkan hasil panen dari Jordania justru membanjiri pasar Israel. Dilansir dari tribujus.com pada Jumat 5 Januari 2024, hasil panen Jordania dilaporkan mengisi kekosongan stok di pasar-pasar Israel yang tengah berperang melawan Hamas di Gaza dengan bombardemen tanpa pandang bulu. Laporan surat kabar Israel berbahasa Ibrani yakni Yediot Ahronot menyebut kosongnya persediaan itu disebabkan oleh hancurnya sektor agrikultur Israel di sepanjang wilayah Gaza. Surat kabar Israel tersebut melaporkan warga Israel bahkan mengatakan hampir tidak ada tomat Israel yang tersedia. Ada pun tomat yang tersedia di pasar Israel saat ini adalah tomat dari Jordania, yang mana tomat-tomat tersebut harganya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksi lokal. Koran tersebut memperkirakan bahwa kekurangan persediaan hasil produksi agrikultur yang parah ini akan berlanjut selama satu setengah bulan ke depan. Media tersebut mengutip pengakuan dari seorang pedagang yang mengatakan bahwa dirinya menjual produk-produk Jordania bersama dengan produk Israel. Yediot Ahronot mencatat bahwa tomat Jordania sudah membanjiri pasar Israel. Namun pelanggan mengeluh bahwa toko-toko menipu mereka dengan memberi label produk tersebut sebagai produk Israel. Di sisi lain, warga Jordania telah melakukan protes di depan Kementerian Pertahanan Negara mereka. Mereka menuntut agar sayuran tidak diekspor ke Israel sehubungan dengan agresi negara pendudukan tersebut terhadap jalur Gaza. Sebagai informasi, Israel telah melancarkan serangan udara dan darah tanpa henti di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Warga Palestina yang terbunuh sudah mencapai 22.600 orang, dengan 57.910 lainnya mengalami luka-luka. Serangan gencar tersebut telah menyebabkan kehancuran di Gaza. 60 persen infrastruktur di daerah kantong tersebut rusak atau hancur. Sementara hampir 2 juta penduduk mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.